Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara utama PDI Perjuangan menjadi rebutan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Bagaimana sengitia para capres berburu suara di kandang banteng? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Jawa Tengah Jawa Tengah yang biasanya jadi lumbung suara PDI Perjuangan dan berpotensi menyumbang elektabilitas tinggi bagi paslon nomor urut tiga Ganjar Mahfud kini tampak gilirik Prabowo Gibran. Mulai dari kampanye akbar paslon nomor urut dua hingga Presiden Jokowi yang terlihat semakin intens berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah. Tak mau kalah paslon nomor urut satu Anies Muhaymin pun bilang jateng bukan lagi kandang banteng. Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Paslon nomor urut dua Prabowo Gibran melakukan kampanye akbar bersama para ketua umum parpol pengusung di Semarang, Jawa Tengah. Mulai dari Kayasang Pangarap, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto hingga Ahaye. Paslon nomor dua ini menargetkan meraih suara maksimal di kandang banteng peduli perjuangan setidaknya 200 ribu suara. Lautan manusia sore hari ini, hitungan saya kira-kira ada 200 ribu orang hari ini. Saya ingin suara 200 ribu rakyat Jawa Tengah terus menengah sampai Jakarta. Begini malu. Begini malu. Soal strategi goyangkan kandang banteng atau basis suara utama PDIP, Gibran bilang tak menggoyangkan, hanya menggetarkan. Goyang suara banteng, benar? Menggoyang? Enggak. Menggoyang kandang banteng. Menggetarkan saja. Ya, doakan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Optimis, optimis gak dengan angka itu, mas. Optimis, angkanya berapa? Doakan yang terbaik, saya tidak menyebut angka. Langkah ini juga semakin ketara dengan intensnya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Mulai bagi-bagi bantuan sosial untuk warga, hingga meresmikan Geraha Utama Akademi Militer bersama Prabowo, dilanjutkan makan bakso bersama Menhan yang juga capres nomor urut dua itu. Meskipun hingga kini Jokowi bilang belum ada rencana berkampanye, sekalipun telah diajak berbagai pihak, termasuk Putra Bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang sudah mendeklarasikan diri dukung Prabowo Gibran. Wong baru menyampaikan ada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja sudah rame. Pak, saya sekalian mililah mau kajib bapak buat ini untuk undang-undangnya rame. Iya, saya sudah diajak bulat balik. Memang saya sudah diajak bulat balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja sudah rame. Soal istilah Jawa Tengah sebagai kandang banteng, capres nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim, Jateng, bukannya kandang hanya untuk satu partai. Anies juga bilang nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah. Cawapres Anies, Mohainin pun yakin bisa merebut suara di provinsi itu. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Nah, sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di satu dua partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah, Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Jawa Tengah tadi malam tahu sendiri Kerapyak itu paling tua di Jawa. Itu juga Alhamdulillah sudah bersama amin. Insya Allah pesantan-pesantan besar sudah menjadi satu hati dengan amin. Dan ini meringankan langkah kita tinggal segmen-segmen lain ya Mas Anies. Insya Allah. Sementara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo sebut siap tempur memenangkan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Mahfud di kandang Banteng, Jawa Tengah. Dan menyindir ada pihak yang mengikuti safarinya ke Jater. Kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang Banteng. Maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Maka hanya yang lain kok banyak data sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya? Oke makasih, makasih. Setelah Jokowi makan bakso bersama Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Jateng, Bambang Urianto atau Bambang Pacul pun makan bakso bersama, Pacul yakin Jawa Tengah tetap jadi lumbung suara terbesar bagi PDIP dan Ganjar Mahfud di pemilu nanti. Jawa Tengah, oke. Yang perlu dikauh ketahui kami akan bertempur untuk 03, untuk pil dan pilpres full kapasitas. Kami akan memberi konfigurasi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah, dipandang dari provinsi lain. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mencermati, Jateng jadi medan pertempuran suara, PDIP mempertahankan pengaruhnya di kandang Banteng versus efek Jokowi. Adi melihat ada upaya Jokowi menggembosi suara PDIP di Jawa Tengah. Soal pilpres 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran, ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya paslon nomor dua ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada di dua putaran. Kalau bisa, gembosi kandang Banteng. Jadi salah satu incaran utama paslon di pemilu 2024 ini, tercatat daftar pemilih tetap di Jawa Tengah mencapai 28 juta lebih DPT atau penyumbang 13,8 persen suara dari total pemilih nasional. Sementara di pemilu 2019 lalu, PDI Perjuangan meraih 5,8 juta suara di susul PKB, Golkar, Grindra, dan Nasdem. Ada banyak lumbung suara di Pulau Jawa yang disebut sebagai kunci. Jawa Tengah jadi salah satu battlefield atau ladang pertempuran yang paling dinanti. Siapa punya strategi paling mumpuni berpotensi meraup suara pemilih dengan angka tertinggi? Friska Klarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.